Negeri ini harus dijaga di tingkat pimpinan puncak menjunjung tinggi etika. Karena itu saya garisbawahi berkali-kali, tanpa etika dijunjung tinggi, maka makin kejajaran ke bawah, maka makin terjadi kerusakan. Bila yang paling puncak kompromi pada soal etika, karena inilah prinsip dasar. Dan tadi saya ungkapkan secara serius soal ini, lalu saya ingin garisbawahi karena ini kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang pemerintahan, kebebasan berpendapat yang tidak boleh berkurang. Kita menyaksikan ada pengurangan karena kita ingin berubahan, mengembalikan supaya ada suasana kebebasan. Tapi seru diskusinya dan prinsip-prinsip dasarnya saya rasa publik bisa melihat. Dan tadi saya sampaikan teman-teman muda, ini kesempatan untuk membandingkan mana yang serius untuk mengembalikan negeri ini menjadi negeri hukum, bukan negara kekuasaan. Dan mana yang serius untuk menjaga agar kebebasan berpendapat ada. Dan mana yang serius untuk menjaga etika untuk tidak luntur di negeri ini. Tadi tadi kan sempat, agak panas di suasananya sama Pak Prabowo di dalam, tadi tanya jawab sama Pak Prabowo kan agak panas tadi sempat disinggung juga soal yang gubernur, yang pilkannya. Apakah sudah buah, oposisi Pak? Iya, jadi saya sampaikan, oposisi itu salah satu ciri demokrasi. Satu, ada kebebasan berpendapat, dua, ada oposisi, tiga, ada pemilu yang adil, itu kan ada fair, itu minimal tiga itu. Dan saya sampaikan, oposisi yang dulu ada sekarang sudah tidak ada. Makanya kita punya undang-undang yang tidak diperdebatkan, omnibus law yang tidak dibahas dengan lengkap, undang-undang IKN tidak dibahas dengan lengkap. Banyak undang-undang yang meluncur begitu saja tanpa ada pembahasan yang komprehensif. Apa itu? Itu artinya tidak ada proses yang demokratis. Tidak ada kesempatan untuk diperdebatkan terbuka. Sesudah jadi undang-undang, barulah rame prokon. Maka itu saya sampaikan, kualitas ini yang akan kita perbaiki. Dan tadi saya sampaikan, jadi oposisi itu sama-sama terhormat. Sama-sama terhormat, cuma ada yang tidak tahan jadi oposisi. Dan tidak tahan itu, saya sampaikan. Yang itulah berkontribusi terhadap penurunan kualitas demokrasi kita. Mas Anis, tapi Partai Nasdem dan PKB kan juga belum secara eksplisit deklar sebagai oposisi dan masih ada di Kabinet Pak Jokowi. Kalau mereka kan memang dari awal, saya sampaikan tadi, justru yang berada di oposisi, sebenarnya mereka bisa menjadi penyeimbang. Membawakan suara alternatif, membangun percakapan yang objektif, gitu lah kira-kira. Kita, kami, pokoknya usaha kami adalah menyampaikan pada masyarakat, ini loh, nilai kita. Nih, kami ingin hukum tegak. Hukum tidak ingin kita bengkok, nih, pegang nih, lihat. Jangan sampai bengkok hukumnya. Itu nilai kami. Biarkan masyarakat menilai. Masa, apakah bengkoknya hukum ini mau diteruskan? Jangan, harus diubah. Dan kalau ngubah, ya nomor satu pilihannya. Karena nomor satu lebih jalan perubahan. Tapi puas ya sama debat hari ini ya, Pak? Kita selalu bersyukur. Kita selalu bersyukur. Cukup ya.